Beda Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika telah merilis peringatan dini cocah ekstrim di Indonesia. Sejumlah wilayah diperkirakan akan diguyur hujan dengan intensitas lebat hingga disapai angin kencang dan kilat. Dikutip dari web.meteo.dmkg.go.id, Deputi Bidang Meteorologi pada Jumat 4 Maret 2022 menyampaikan adanya sirkulasi seklonik terpantau di Samudera Hindia Barat Daya Sumatera Samudera Hindia Selatan Bali dan di Kalimantan Barat bagian utara. Hal ini membentuk daerah pertemuan dan perlambatan kecepatan angin atau konvergensi yang memanjang di Samudera Hindia Barat Banten, di Kalimantan Barat, dan di Kalimantan Utara hingga Kalimantan Tengah bagian utara. Daerah konvergensi lainnya terpantau memanjang dari Sumatera Utara hingga Sumatera Selatan, dari Kepulauan Riau hingga Bangka Belitung, dari Kalimantan Selatan hingga Sulawesi Selatan, dan di Sulawesi bagian tengah. Juga dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, dan di Papua, serta terdapat daerah pertemuan angin atau konfluensi dari Bengkulu hingga Banten, Laut Jawa, Jawa Timur, hingga Nusa Tenggara Barat. Kondisi tersebut mampu meningkatkan pertumbuhan awan hujan di sekitar sirkulasi siklonik dan di sepanjang daerah konvergensi atau konfluensi tersebut. Berikut wilayah yang berpotensi terjadi cuaca ekstrim pada Sabtu 5 Maret 2022. Daftar wilayah yang berpotensi hujan lebat yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang adalah Aceh, Sumatera Utara, Sumatera Barat, Riau, Kepulauan Riau, Bengkulu, Jambi, Sumatera Selatan, Kepulauan Bangka Belitung, Lampung, Banten, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jogjakarta, Jawa Timur, Dali, Nusa Tenggara Barat, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, Kalimantan Utara, Kalimantan Timur, Kalimantan Selatan, Sulawesi Utara, Gorontalo, Sulawesi Tengah, Sulawesi Barat, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Maluku Utara, dan Maluku. Wilayah yang berpotensi hujan yang dapat disertai kilat atau petir hingga angin kencang adalah DKI Jakarta. Wilayah yang berpotensi angin kencang yaitu Papua. ifang- grazing yang baik selamat menikmati selamat menikmati